Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama aku Star Channel Banyak PNS belum terima gaji ke 13 Kini baru cair hanya 2,5 triliun rupiah Apa sih penyebabnya? Kenapa? Kok bisa lambat? Mereka para ASN mendapatkan gaji ke 13 Simak selengkapnya Namun bagi anda yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like dan subscribe aku Star Channel Kementerian Keuangan mencatat hingga hari ini pencairan gaji ke 13 Untuk pegawai negeri sipil PNS baru mencapai 2,5 triliun Realisasi ini baik untuk PNS di pusat maupun di daerah Artinya masih banyak PNS yang belum menerima gaji ke 13 Sebab tahun ini anggaran yang disiapkan untuk gaji ke 13 Sebesar 30,2 triliun rupiah Yang akan diberikan untuk ASN pusat sebesar 7,5 triliun ASN di daerah 14 triliun Dan pensiunan sebesar 8,7 triliun rupiah Rincian realisasi pencairan gaji ke 13 sampai pagi ini Sebesar 2,49 triliun untuk PNS, TNI, dan Polri Serta sisanya untuk non-PNS Menurut Direktur Jenderal Pembendaharaan Negara Hadi Yanto kepada media Menurutnya pencairan gaji ke 13 dilakukan sesuai dengan permintraan kementerian atau lembaga Oleh karenanya, untuk memaksimalkan realisasi pencairan gaji ke 13 Yang belum maksimal, maka pihaknya tetap menerima permintaan dari KL pada hari libur Dalam rangka mendorong percepatan pencairan gaji ke 13 KPPN tetap dapat menerima permintaan pembayaran pada hari Sabtu dan Minggu Sementara, untuk pencairan gaji ke 13 bagi pensiunan Sudah dilakukan seluruhnya pada 2 Juni 2021 Dan disalurkan pada masing-masing pensiunan pada 3 Juni 2021 Pembayaran gaji ke 13 untuk pensiunan sudah dicairkan Semua dari KPPN sebesar 8,7 triliun rupiah Jadi bagi Anda yang belum menerima mohon bersabar Karena ini bertahap dan anggarannya masih sedikit yang diberikan 2,5 triliun rupiah Jadi bersabar ya Jangan lupa, kami akan terus mengupdate informasinya Tetap like dan subscribe Aku Star Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!